Kita beralih ke sorot lainnya saudara, penyidik Direkturat Polisi Air dan Udara Polda, Jawa Tengah menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster senilai 2,3 miliar rupiah. Seorang kurir warga Cilacap diamankan karena kedapatan mengirimkan benih lobster tanpa izin resmi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pelaku di Ketawawe mengumpulkan sebanyak 9.320 ekor benih lobster siap jual dari para petani udang di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Atas informasi yang didapat dari para nelayan setempat, tim Satgas Benih Benih Lobster Polda, Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku persatakan membawa benih ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari pelaku lagi amankan sebanyak 1.200 ekor lobster mutiara, kemudian seri 8.120 ekor lobster pasir yang apabila ditaksir kemudian negara adalah 2,3 miliar. Tersangka mengaku dirinya hanya sebagai pengantar dengan membawa benih lobster jenis mutiara dan lobster pasir. Dalam pengiriman tersebut, dirinya mendapat upah 1 juta setiap pengirimannya. Tingginya permintaan membuat maraknya penyeludupan bibit lobster. Dan penjualan benih lobster jauh lebih cepat, mendapatkan keuntungan dibanding budidaya lobster yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, risiko yang didapat lebih kecil dibanding lobster hasil budidaya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang No.21 tahun 2004 tentang perikanan dengan acaman hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih terus mengembangkan kasus ini dengan mencari tahu yang memerintahkan tersangka. Selanjutnya, oleh Boda Jawa Tengah, benih lobster tersebut diserahkan ke Palai Besar Perikanan Budidaya Air Payau di Kabupaten Jepara untuk pembesaran.